Setelah bervideo-video yang lalu, aku berbicara bahasa Inggris. Akhirnya, aku menciptakan video dengan bahasa dari tanah kelahiranku, bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi, hai, beginilah kalau aku bicara bahasa Indonesia. Silakan berhenti curiga-curigaannya ya, aku nggak bohong soal asal-muasalku. Nah, kenapa aku buat video dalam bahasa Inggris? Well, aku mau mulai channel animasi karena terinspirasi oleh Domix dan beberapa animator asing lainnya. Untuk tahap awal, aku membuat konten yang persis sebagai pembelajaran untuk menyesuaikan diri di ranah YouTube. Aku benar-benar ingin menjadikan YouTube sebagai karirku. Makanya, aku pakai bahasa Inggris supaya bisa menjangkau audiens dari seluruh dunia. Dan juga, aku nggak terlalu percaya diri dengan cara ngomongku. Kalimatku nggak tertata dengan baik karena ini cara ngomongku sehari-hari. Jadi ya, aku agak khawatir. Bagaimana kalau aku membuat video dengan dialog seperti ini? Dan apa bisa dimengerti oleh orang-orang dari berbagai daerah? Soalnya, Indonesia kan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan logat. Aku bisa lebih percaya diri kalau bicara bahasa Inggris. Dan lebih mudah untuk membuat skrip dengan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Janganlah risau, saudara-saudari. Karena ke depannya, aku akan membuat lebih banyak konten dalam bahasa Indonesia. Bansai! Now, aku nggak akan bicara banyak di video ini. Karena tanggal 11 nanti, aku akan liburan ke Malaysia. Makanya, aku cepat-cepat selesaikan video ini sebelum tanggal itu. Ngomong-ngomong, sekarang bulan Agustus ya. Berarti, sebentar lagi, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi, selamat hari kemerdekaan. Yeay! Bagi yang nonton sebelum tanggal 17, ya pada saat tanggal 17 nanti, silahkan nonton video ini lagi di bagian ini. Ya! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka Oke. Aku ini memang orang aneh. Yang masih sekolah, pasti nanti ada upacara bendera dan lomba-lomba tujuh belasan yang seru abis. Jadi kangen masa-masa indah sekolah.